Mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku pada sapi, Pemda Pasaman bersama Polsek Lubuk Sikaping tingkatkan pengawasan dan pemeriksaan pada sapi yang berasal dari luar pasaman maupun peternak lokal yang akan dipotong di rumah pemotongan hewan Lubuk Sikaping. Semakin meraknya penyakit mulut dan kuku pada sapi yang telah menyebar sampai ke Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui instansi terkait dan Polsek Lubuk Sikaping tingkatkan pengawasan kesehatan hewan yang masuk maupun melintas di pasaman. Salah satu upaya pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku pada sapi, Polsek Lubuk Sikaping bersama dokter hewan rumah potong hewan Lubuk Sikaping berketat pengecekan kesehatan sapi yang akan dipotong. Selain pemeriksaan rutin pada sapi, tenaga kesehatan hewan juga memeriksa gejala awal PMK pada sapi seperti demam tinggi sampai 41 derajat Celcius, air liur yang berlebihan, adanya koreng pada bagian mulut dan kaki. Apabila ditemukannya gejala PMK pada hewan yang akan dipotong, maka akan dilakukan penundaan pemotongan serta karantina selama 14 hari dan pemeriksaan sampel ke labur untuk memastikan apakah sapi terkena penyakit mulut dan kuku. Lepih, lemah, habis itu lesu, terus ada bisul atau koreng di bagian mulut, bagian kaki, terus air liurnya berlebih, lendir, keluar liur, persalisasi. Kalau sekarang kita menemukan gejala-gejala seperti yang tadi, seperti demam tinggi, atau memang ada bisul atau koreng di bagian mulut atau kuku, terus sebagainya dipisahkan dulu, kita pisahkan hewan sakit dengan yang sehat. Terus nanti kalau sekarang dia suspect, kalau memang menunjukkan gejala, kita akan mengambilkan sampel, terus nanti akan kita kirimkan ke balai veteriner di Baso. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanas, Ainews melaporkan.